Para pelaku pasar model optimistis pilpres satu putaran akan mendongkrak transaksi baik di pasar tunai maupun berjangka. Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko PT. Keliring Berjangka Indonesia, Adiyasa Suhadi Broto, menyebutkan kepastian hasil pemilu 2024 akan berdampak positif pada kinerja perusahaan di tahun ini. Berkaca pada tahun lalu, keriling berjangka Indonesia berhasil membukukan laba bersih 60,7 miliar rupiah. Adiyah menyebutkan kinerja positif ini adalah efek pemulihan pasca pandemi COVID-19. Adiyah mengatakan pencapaian atas kinerja yang positif di tahun 2023 menjadi motivasi bagi PT KBI untuk terus berinovasi. Menurut Adiyah, salah satu inisiasi bisnis baru perusahaan adalah uji coba pasar lelang komoditas untuk komoditas teh. Uji coba ini ditargetkan pada semester 1 di tahun 2024. Positif kenapa? Karena kita sudah jelas, sudah ada perusahaan KPU, jadi kita bisa lebih fokus terhadap fungsi kita sebagai lembaga kiring dan penyelesaian. Dan harapan semua orang pasti positif dengan adanya ini, karena kita sudah bisa kembali bekerja. Transaksi PBK, PBK itu mungkin berjangka komoditas. Selain itu kita juga banyak dibantu oleh resi gudang, termasuk penjaminan resi gudang. Itu cukup signifikan. Makanya di tahun 2004 ini kita akan terus berupaya untuk tumbuh di lini resi gudang dan penjaminannya.